Intro Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina mengatakan PDIP lebih baik menarik seluruh menterinya dari Kabinet Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Sylvester merespon selangkah PDIP yang menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian meminta KPU menunda penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sylvester meyakini upaya PDIP ke PT UN tidak akan bisa menggagalkan Prabowo Gibran yang sudah resmi menjadi capres dan cowapres terpilih. Sebaliknya, upaya tersebut justru dinilai sebagai bentuk embosi PDIP kepada Jokowi. Sylvester lantas mengungkit pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang menyebut bahwa Jokowi bukan lagi kader partai berlampang bateng. Menurutnya, lebih baik PDIP menarik seluruh menterinya dari Kabinet Jokowi jika memang dirasa sudah tidak sehati. Ada pun sejumlah kader PDIP yang masih berada di dalam Kabinet Jokowi seperti Tri Risma Harini, Aswar Anas, hingga Yasoda Lawli. Sebelumnya, PDIP bersikeras mencari keadilan setelah MK menolak gugatan yang diajukan Genjar Mahfud terkait hasil Pilpres. Partai berlampang bateng itu ternyata juga menyanjukkan gugatan ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Lantaran proses hukum di PT UN masih berlanjut, PDIP sempat meminta agar penetapan Prabowo Gibran sebagai capres dan capres terpilih ditunda terlebih dahulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.